Hola amigo como estas, hoy el patch 4 dies a cababa de ser lanzado Di bahasa Spanyol gue udah mantep belum nih? Ya jadi patch 4.10 perubahan pertama itu untuk banyak agen nih Nah sekarang progress bar atau bar yang muncul kalo kalian pake ability Sekarang lebih konsisten tempatnya dan juga ada beberapa yang diubah warnanya Ya tapi pokoknya sekarang semua agen tempatnya sama dan juga warnanya sama Dan sekarang bumbotres udah gak bisa kalian bikin lompat pake sacel kalian Selanjutnya monot of brimstone kalo dulu nguranginnya tuh patah-patah Sekarang nguranginnya tuh lebih konsisten kayak duit di rekening gue Tapi total damagenya masih tetep sama Selanjutnya kalo kalian buka setting, video, terus stats Ada beberapa grafik baru yaitu network RTT average, network RTT jitter dan juga shooting error Nah network RTT average itu nunjukin berapa lama waktu yang dibutuhkan Buat datanya nyampe dari PC kalian ke servernya, terus dari servernya balik lagi ke PC kalian Dan jitter itu nunjukin seberapa jelek internet kalian Dan contohnya kalo kalian pake indie home itu jitternya pasti lebih tinggi Dan terakhir shooting error nunjukin seberapa gak akurat tembakan kalian Contohnya kalo kalian nembak Nah shooting errornya bakal naik sesuai dengan recoil kalian Atau kalo kalian nembaknya sambil jalan Itu shooting errornya bakal lebih tinggi lagi Selanjutnya perubahan map di heaven doang sih Itu kalian udah gak bisa lompat ke box yang di asset ini lewat sini Dan juga lompatan di C ini udah gak bisa Sekarang voiceline kalo trap sentinel hancur bakal dimainin ke seluruh tim Contohnya kalo gue hancurin ini Gue bakal denger tripwire destroyed Ini juga sama buat trademarknya chamber Turutek killjoy Dan juga teleportnya yoru Dan juga di patch ini tuh banyak update buat ngebenerin lag Buat nambahin konsistensi Jadi gak fps drop Untuk lebih lengkapnya baca aja artikel dari riotnya langsung Tapi kalo kesimpulan dari gue ini Kalo misalkan fps kalian gak stabil jadi ngedrop Terus fpsnya balik lagi Itu biasanya gamenya ngedelay meskipun fpsnya udah balik ke tinggi lagi Nah tapi katanya sekarang udah dibenerin Jadi kalo fpsnya udah balik ke normal lagi Udah gak akan ngedelay gamenya Dan juga kalo internet kalian gak stabil Alias pake indie home ya Terus game kalian paket loss Katanya sekarang harusnya lebih smooth Jadi meskipun kalian paket loss Gamenya masih bisa dimainin Tapi seberapa bener itu Gatau itu kata riot doang ya Jadi kita liat aja apakah bener Atau janji-janji palsu doang nih riot Oke jadi sekian patch 4.10 Gratias porver hasta la proxima Sampai jumpa Sampai jumpa